Selamat datang di channel YouTube Boss Project. Sangat banyak dari kalian yang minta dibuatkan auto-warm-up. Padahal cuma dua. Awalnya saya tidak begitu paham auto-warm-up model apa yang dimaksudkan. Tapi, saya bisa paham kenapa orang ingin punya fitur auto-warm-up. Mungkin agar bisa melakukan ini. Intinya, orang-orang yang hobi otomotif selalu mengawali semuanya dengan ritual bernama manasi mesin. Mesin harus dalam keadaan panas sebelum akhirnya dipakai jalan. Tapi, manasi mesin bisa menjadi kegiatan yang menjengkelkan. Karena, yang kita perlu lakukan hanyalah menyalakan mesin dan tunggu hingga mesin panas, lalu dimatikan. Sungguh menyianyakan waktu. Itulah kenapa, orang akan lebih memilih manasi mesin lalu ditinggal sambil melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Namun terkadang, saat kita sudah terlalu asik dengan kegiatan lain, malah tidak sempat atau kelupaan untuk matikan mesin. Sehingga pada akhirnya, mesin malah menyalah lebih dari waktu yang seharusnya dibutuhkan. Sangat disayangkan jika mesin malah jadi hampir overheat, dan bensin jadi terbuang percuma. Bukankah akan sangat membantu, bila saat memanasi mesin, kemudian mesin tersebut bisa mati dengan sendirinya? Saya pikir juga begitu. Mari kita buat saja fitur auto-warm-up tersebut. Saya janji, pembuatannya mudah dan tidak akan lebih mahal dari seliter Pertalite. Pertama, yang kita butuhkan adalah termostat atau termoswitch. Sebenarnya, ini merupakan komponen dari sebuah dispenser, magic-com, atau perangkat rumah tangga sejenisnya. Sehingga, kemungkinan kalian dapat menemukannya dengan mudah di toko elektronik terdekat. Termoswitch ini bisa dijadikan sebagai sensor untuk mendeteksi apakah mesin sudah panas atau belum. Normalnya, suhu ideal mesin bensin yang sudah berada pada suhu kerjanya berada di sekitaran angka 80 derajat Celcius. Maka dari itu, pemilihan termoswitch yang ideal adalah yang miliki spesifikasi sekitar 80 derajat Celcius. Tapi itu bebas saja. Kalian bisa memilih mau pakai yang berapa derajat. Karena, nilai ini juga yang nantinya akan menentukan seberapa lama mesin akan dipanaskan. Makin tinggi nilainya, maka makin lama mesin menyala. Sedangkan makin kecil nilainya, maka makin singkat mesin menyala. Saya memilih yang 40 derajat Celcius, karena rencananya termoswitch ini tidak akan secara langsung dipasangkan pada mesin. Melainkan, akan dipasangkan di radiator. Suhu radiator tidak akan naik dengan begitu cepat, karena aliran cairan pendingin masih terhalang oleh termostat yang ada pada jalur sistem pendingin mesin ini. Jadi sepertinya, 40 derajat Celcius pada radiator sudah cukup untuk sekedar mengindikasikan bahwa mesin telah berhasil dipanaskan. Berikutnya, adalah sebuah relay 12V. Relay ini merupakan relay yang umumnya digunakan di bidang elektronik. Kalian bisa saja menggunakan relay otomotif. Namun, karena di sini kita mengejar sisi ekonomis, maka gunakan saja relay yang seperti ini. Dan yang terakhir, adalah sebuah saklar. Tidak ada yang spesial. Gunakan saja saklar apapun yang bisa kalian temukan di sekitar. Hanya inilah bahan yang dibutuhkan. Yang artinya, saya telah menepati janji di awal. Mari mulai merakit, agar bisa menghasilkan fitur auto-warmup. Jika kalian tidak bisa mengikuti proses yang ada pada video ini, gambar rangkaian telah disediakan di deskripsi video. Terima kasih telah menonton! 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 kemudian, ia akan langsung mati dengan sendirinya. Jadi otomatis manasi mesin. Auto warm up. Jika ingin menggunakan motor, tinggal nyalakan lagi dan pakai jalan. Karena mesin sudah panas, matikan saja fitur auto warm up. Nanti tinggal aktifkan lagi saat memang ingin manasi motor dengan memanfaatkan fitur auto warm up. Dan selamat! Tidak perlu lagi membuang waktu saat melakukan ritual manasi mesin. Biarkan itu berlangsung secara otomatis dan silakan lakukan kegiatan produktif lainnya. Tunggu dulu. Tidakkah kalian penasaran? Bagaimana bisa hanya dengan 3 buah komponen, kita bisa menghasilkan fitur auto warm up? bagaimana kerjanya? Jadi sebenarnya, sejak tadi kita hanya membuat mekanisme relay bernama lecing relay. Gampangnya, ini seperti mengupgrade relay biasa menjadi lecing relay. normalnya, relay akan aktif dan non-aktif mengikuti posisi saklar. Misal saklar aktif, maka relay juga aktif. misal saklar non-aktif, maka relay juga non-aktif. Kalian mungkin sudah terbiasa dengan relay semacam itu, karena itulah relay yang umumnya digunakan pada rangkaian klakson ataupun lampu depan kendaraan. Namun, pada lecing relay, terjadi hal yang berbeda. Jika saklar aktif, maka relay akan aktif. Jika saklar non-aktif, maka relay akan tetap aktif. Jadi, sekali relay ini diaktifkan, maka ia akan tetap mengunci di posisi aktif. Relay ini hanya akan mati jika kita dalam tanda kutip sengaja menyuruhnya untuk mati. Andai lampu ini dianggap sebagai mesin, maka mesin akan tetap menyalah meskipun kunci kontak telah di-off-kan. Auto-warm-up bekerja dengan membaipas kunci kontak agar mesin tetap bertahan pada kondisi menyala. Lalu, kapan mesin ini mati? Ya, tentu mesin ini akan mati bila kita dengan sengaja matikan saklar auto-warm-up. atau mesin ini akan mati dengan sendirinya jika lau memang telah mencapai suhu yang telah ditentukan. Semua ini terjadi karena kita telah berhasil memanfaatkan relay biasa menjadi sebuah lacing relay. Suatu relay yang akan terus mengunci pada posisi aktif sampai kita memang dengan sengaja menyuruhnya non-aktif. Sekarang kalian tidak perlu lagi penasaran dan bisa meninggalkan video ini dengan tenang. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini